assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan pembahasan kita tentang desain player menggunakan Adobe Illustrator kita tampilannya seperti ini nanti kita akan bagikan stay tune di channel ini kita langsung pada pembahasannya seperti biasa teman-teman ambil aja file baru settingannya kita masukkan ke dalam cm untuk ukurannya kita ambil A4 saja dengan mode quadrat kalau sudah tekan create setelah di tekan create teman-teman silahkan gunakan rectangle tool diklik aja lalu masukkan ukuran yang sama yaitu 21 ke 29,7 teman-teman nah 29,7 Oke kalau sudah seperti ini ini ya kita simpan di tengah Oke lalu kita masuk pada menu objek ada pet ada offset pet Nah kita tambahkan minus 0,2 review dulu dan tinggal kita tekan Oke nah ini seperti ini teman-teman setelah setelah itu informasi sedikit dari apa yang saya ketik teman-teman bisa lihat di bagian sebelah pojok kanan bawah ya Oke kita lanjutkan setelah itu teman-teman di bagian luarnya yang ini kita hilangkan filmnya dan kita tambahkan sedikit untuk warna abu lalu dikunci dengan kontrol dua nah yang ini kita hilangkan untuk outline-nya Oke kalau sudah teman-teman seperti ini silahkan tambahkan lagi ellipse tool dengan menekan L seperti itu sambil menekan sip kita simpan di bagian sebelah kanan ini adalah untuk frame nya teman-teman ya biar kelihatan nah ini jadi seperti ini satu dulu selanjutnya kita kita gunakan lagi disini kita perbesar lagi Oke yang pertama kita tanpa file aja nah jadi yang ini ada dua lingkaran ya teman-teman kontrol C kontrol F kita copy dulu ya ditekan seperti ini Oke dan lakukan kembali seperti yang tadi kontrol C kontrol F nah jadi seperti ini Oke nah jadi kita punya dua buah lingkaran yang akan kita isi jadi beberapa objek teman-teman disini nah cara menggunakannya yang ini kita kontrol C lagi ya kontrol C dulu aja teman-teman nanti dikontrol dipastikannya nah sekarang di seleksi ini dulu semuanya gunakan sip M atau shape builder tekan alt lalu dibuang ini bagian luarnya bisa kelihatan nah yang ini ditekan aja sipnya diklik ini objeknya 12 nah seperti itu tiga nah jadi kita ada ada beberapa objek teman-teman ada tiga ya 123 nah coba kita diubah dulu warnanya nah ini adalah objeknya yang akan kita buat untuk layoutnya nah ini dibuang aja teman-teman ya lalu kita pastikan nah yang tadi jadi kita turunkan hasilnya seperti ini sekarang coba kita dibuatkan aja tanpa feel teman-teman saya tanpa outline ini kita kunci ada yang sama sepertinya nah ini nih Oke nah ini ya kita buang seleksi sempuanya kita isikan teman-teman tanpa outline sebentar Oke seperti itu selanjutnya teman-teman kita buat dulu beberapa frame ya yang ini ya yang belakang di buka dulu semua untuk kuncinya ini kita kasih warna putih nah sekarang sudah kontras white space sudah kelihatan kita lanjut dulu oke nah sekarang untuk bagian frame nya ya yang ini kita tekan air dulu teman-teman Oke lalu kita drag tekan alt nah seperti itu tanpa outline teman-teman saya untuk sementara ini kita perbesar Oke seperti itu satu kali dulu dipaskan dulu teman-teman iya seperti ini saya rasa sudah pas dan gunakan sip m diseleksi ya yang barusan dua-duanya nah ini dibuang dengan alt lalu diklik menggunakan shape builder ya menolak ini nah yang ini kita turunkan ke bawah kontrol kurung kurawal kiri kita masukkan warnanya yang ini kan transparannya ya jadi kita masukkan aja biar kelihatan untuk warnanya nah seperti itu sementara kita buat dulu seperti ini biar terlihat kontras aja kita dulu tanpa outline nah seperti itu teman-teman kalau sudah sekarang di bagian bawah satu lagi tekan alt lalu diputarkan nah seperti ini Oke ini dibawah terbuat satu lagi teman-teman nah sebentar nah seperti ini ya ini ini akan digunakan untuk puternya teman-teman tekan alt lagi lalu di drag lagi ya menggunakan rotate tool nah kita tambahkan dulu untuk bagian bawahnya nah kurang lebih seperti ini kalau terlalu besar masih bisa diperkecil Oke seleksi lagi teman-teman jangan lupa ini yang belakang jangan dikuter edit ya dikunci aja nah lalu tekan sip M dan kita buang dengan menggunakan alt seperti itu Oke kita udah punya sekarang kita coba untuk memasukkan warnanya teman-teman di bagian warna kita akan menggunakan gradient ya yang ada di bagian sebelah kanan kita drag dulu nah yang ini kita beri warna biru aja dulu teman-teman biru yang ini opposite nya di 100% kan dan kita silahkan di kolak dulu ya warnanya biar si gradientnya itu terlihat nah seperti inilah boleh dari hitam ke atas ke bawah atau bawah ke atas kiri ke kanan tidak dianjurkan karena panjangnya adalah ke bagian atas Oke di sini kita udah ada ya Nah bagiannya ini juga sama kita gradien kan aja oke yang ini bagian bawahnya dibuat gradient juga kalau yang ini tengahnya dibuat gradient nah jadi bentuknya seperti ini teman-teman kalau sudah untuk bagian bawahnya di sini ya kita buat warna-warna agak abu-abu teman-teman tekan R seperti biasa ya masih dengan menggunakan yang tadi tekan ALT kita perbesar kembali ini supaya kesannya tidak terlihat kosong teman-teman ya Nah seperti itu tapi jangan terlalu eh tajam ya atau terlalu kontras sedikit aja untuk warnanya Oke Iya kita buang sip M tekan ALT ini juga sama tekan R lalu kita drag Oke kita rotasikan tekan ALT tekan air dropper I ya huruf I nah dibawah seperti itu kita coba perbesar sedikit geser lagi sampai si objeknya itu berada melintasi bagian bawah teman-teman silahkan dikelola dulu ya Oke sepertinya nah seperti ini boleh jadi tinggal disesuaikan aja turunkan ke bawah kontrol kurung kurawal kiri ya kurang lebih seperti ini pilih tekan sip lalu pilih objeknya jadi ada dua objek yang kita pilih ya Nah dengan yang ini jadi seperti ini gunakan sip M dan ini dibuang teman-teman tekan ALT buang tekan LT buang nah ini masih ada ya Nah di bagian pingin ini harus dibuang nah jadi disepilihnya ini dua aja kalau yang ini teman-teman ini satu dan yang ini dua nah jadi seperti itu jadi dua buang aja di bagian yang sebelah bawah bawahnya tekan sip M tekan ALT dan dibuang Oke seperti itulah kurang lebih Oke selanjutnya eh untuk bagian-bagian yang lain kita masukkan untuk bagian background dulu ya untuk teks nanti aja bagian backgroundnya seperti biasa Nah ini adalah bahan-bahannya teman-teman ya jadi tinggal di tarik aja eh kebetulan yang kita ambil dari unflash.com ya Nah seperti ini jadi tinggal di kita di drag aja ke dalam ke ilustrator nya ke ilustrator nya seperti itu dan kita kelola teman-teman untuk bagian bawah kita ambil aja bagian yang ini ya jadi ini eh diupayakan angle nya itu yang terbaik teman-teman untuk bagian bawahnya jangan lupa nah seperti ini di simpan dulu ke bawah biar tidak terlalu banyak terbuang kita samakan ukurannya teman-teman nah ini ukurannya yang white nya jadi di copy aja lebih juga sama dipaste aja di pi nah maaf sebentar yang ini harusnya dipaste aja nah seperti itu udah tinggal di samakan Oke ini udah sama kita simpan dekat dulu simpan di atas eh apa di atas bagian yang putih teman-teman nah jadi seperti ini Oke ini kita bisa masuk ya di bagian yang ini teman-teman eh opposite nya dulu nah ini bisa dipilih multiply atau dipilih yang lain ya untuk menyamarkan eh objek-objeknya atau menyamarkan teksturnya teman-teman boleh kita memilih yang lain juga biasa seperti share screen atau soft like dan lain-lain sesuai dengan yang teman-teman inginkan saya pilih multiply dulu lalu kita kurangi untuk transparansinya teman-teman seperti ini ya ini adalah transparansinya hanya bisa dilihat untuk bagian belakangnya itu masih belum terlalu soft ya atau masih kasar lah nah sekarang kita ubah teman-teman disini objeknya kita gunakan eh bagian belakang ya Nah ini dan bagian belakangnya di copy dulu ctrl C terus untuk bagian depannya ini dipilih pilih make mes teman-teman nah pilih warna hitamnya lalu pastikan nah seperti ini ya Nah jadikan kelihatan ya Nah ini bisa dikurangi teman-teman seperti itu lalu kita masuk pada tab gradient ada tab gradient dipilihnya yang hitam putih nah seperti ini nah jadi kita gradasikan warna hitamnya ada di atas otomatis ini ke si gambarnya itu jadi lebih soft teman-teman nah seperti itu ya oke itu sudah kalau dirasa sudah cukup masuk lagi pada transparan dan pilih lagi pada mode normal kalau sudah boleh dikunci dengan ctrl 2 nah seperti itu satu itu lanjut lagi untuk bagiannya ini juga sama seperti yang tadi ya kita bisa menggunakan yang engkau nya agak tinggi nah yang ini sepertinya cocok teman-teman kita gunakan di drag aja menggunakan ALT dan yang ini teman-teman kita sesuaikan dulu untuk objeknya oke apakah sudah terpenuhi kalau ada suara motor teman-teman itu lumayan ya yang sangat mengganggu juga tapi ya itulah mungkin rumah pinggir jalan jadi agak kebisingan juga ya jadi mohon maaf teman-teman jika suaranya agak mengganggu nah kita lanjut dulu ya nah kalau yang ini teman-teman ya jadi ini kita kunci dulu ya ctrl 2 nah ini kan di bagian sebentar di bagian belakangnya ada nih nah yang ini kita copy teman-teman dua-duanya ctrl C buka dulu dan kita paste di bagian yang ini teman-teman ctrl V nah seperti itu kita combine ya ambil dulu warna putih ya jangan gunakan outline kita objek kompon ya kalau disini namanya kompon kompon make kompon kita pilih lalu klik kanan dan add clipping mes teman-teman make clipping mes sebentar nah kita ulangi ya ini kita kompon dulu kompon pet jadi dua aja di satu musuh ya pilih lagi dua-duanya ini dan make clipping mes nah seperti ini jadi kita punya seperti itu nah sekarang lakukan hal yang sama seperti yang tadi ya di ctrl C dulu ya ini yang bagian belakangnya teman-teman pilih yang ini lalu ada make mes teman-teman dipilih warna putih warna hitamnya lalu dipaste dengan ctrl F nah ini kan jadi ada dua ya untuk objeknya bisa dilihat teman-teman jadi ada dua untuk mesnya seperti itu nah kita sekarang kita pilih yang tadi ya white black nah tapi di posisi feel teman-teman bukan di posisi eh objek nah jadi seperti ini Oke seperti itu ya kita masuk kembali ke mode normal dan ini bisa kita atur untuk multiply boleh dan diulangi kembali disini misalkan 50% nah jadi objeknya itu udah oke ini sudah ada dua objek-objeknya sekarang gambar yang ini juga dimasukkan ke dalam mesenia teman-teman jadi di drag dulu turunkan ke bawah kontrol kurung kurawal kiri teman-teman jangan lupa disini disesuaikan dulu lalu klik kanan ada make clipping mesh nah seperti itu jadi agak bersentuhan ya untuk objeknya kita kunci lagi yang ini juga sama kita kunci lagi dengan kontrol dua jangan lupa yang bawah juga dikunci kontrol dua semuanya nah sekarang supaya lebih hidup teman-teman kita berikan drop shadow ya drop shadow itu bagian dari style nya kita bisa shadow nya itu digunakan dari salah satu objek yang kita buat teman-teman nah disini kebetulan kita buat dulu objeknya menggunakan lingkaran seperti ini ya Nah yang ini teman-teman oke ini akan digunakan nanti sebagai objek drop shadow nya kita ambil lingkaran yang sempurna disini nah jadi dua teman-teman ya ini satu ini ini dua Oke sebentar saya menggunakan pentel jadi agak susah oke nah ini ya jadi dua jadi copy dulu kontrol C kontrol F ya ini dipilih di dua dan gunakan sip m ini dibuang ini dibuang jadi kita hanya punya satu satu aja yang ini teman-teman Oke sebentar ini masih ada outline nya kita buang dulu nah jadi kita punya satu yang ini untuk yang satu ini kita gunakannya warnanya putih aja ya dua-duanya gradiennya putih seperti itu dan dibuangnya yang ini 0 ya Opposite nya kita berikan 0 aja oke 0 silahkan gradiennya disesuaikan ya dan dipilih pada bagian tab appearance ya disini ada overlay nah jadi warnanya sedikit berbeda nah seperti ini ini teman-teman ini akan kita gunakan juga sebagai drop shadow ya tekan art nah seperti itu di drag kita pilih aja warna hitam nah untuk drop shadow sendiri teman-teman tanpa menggunakan outline kita bisa memilih pada efek lalu ada blur ada gaussian blur teman-teman nah seperti ini ya kita pilih drop shadow itu bayangan multiply aja simpan satu-satu ya disini kita balikan dulu dengan tekan O ya nah seperti ini rotasinya oke lalu tekan kita pindahkan dulu ctrl-x simpan di paling bawah ctrl-f nah seperti itu oke kita tinggal digeser-geser aja di satu terus di bagian bawah juga sama disini di tekan ALT drag ke bawah teman-teman silahkan di rotasikan diputarkan nah ini drop shadow nya ada di atas dari ini oke seperti itu iya nah seperti ini teman-teman jangan terlalu memajok juga dan juga jangan terlalu eh kontras teman-teman nah jadi di sedikit aja kalau ada yang keluar kita bisa menggunakan dipotong teman-teman nah ini ya kontrol shift M dan ini dibuang aja nah seperti itu oke satu lagi drop shadow nya ada di bagian bawah disini teman-teman berarti saya sama tekan ALT ya lalu di drag ke bawah putarkan oke seperti itu teman-teman oke yang ini kunci dulu enaknya di illustrator itu kita bisa menggunci objek walaupun bertumpu tapi objek dibawahnya itu masih bisa diakses teman-teman tidak seperti aplikasi sebelah yang populer itu menurut saya yang saya rasakan itu tidak seperti itu yang tidak simpel lah mungkin bisa tapi tidak simpel teman-teman oke lanjut tinggal dimasukkan modelnya disini ada modelnya salah satu dari anplus.com juga ya jadi tinggal kita tarik aja ke dalam illustrator nya ini areanya eh besar ya teman-teman jadi tinggal kita crop dulu biar enggak pushing ya nah ini ya jadi kita crop nya sedikit aja fokus pada model atau bahan orangnya teman-teman nah yang ini jadi kita turunkan dulu disini turunkan ke bawah teman-teman beberapa dan kita fokuskan ada di bagian eh depan background kotanya teman-teman untuk modelnya teman-teman kita ambil dari bagian yang sama dari clipping mesh pas yang ini ya nah ini jadi di drag dulu ya kita paskan dulu di duplikat dulu yang barusan paskan dulu angle nya yang paling pas menurut anda nah jadi kalau dilihat kita fokuskan di area pinggang ke bawah seperti itu tapi silangannya itu jangan terambil teman-teman nah jadi caranya seperti ini ya ini kita rilis aja ya nah seperti itu jadi di hilangkan aja untuk objeknya nah sebentar ya ya yang ini ya jadi seperti ini kita paskan dulu untuk objeknya nah ini sudah kelihatan jadi tangannya jangan sampai ikut ter clipping mesh nah jadi kita kita tambahkan disini dengan tanda plus seperti itu ini juga sama tanda plus beberapa lalu gunakan direction tool ya tekan huruf A dan dilebihkan teman-teman untuk objeknya nah seperti itu kalau dirasa si posisi ininya sudah cukup ya nah oke saya rasa perbesar sedikit lagi nah kalau sudah teman-teman ini kita simpan paling atas ya kontrol sip kurung kurawal kanan kita pilih disini klik kanan lalu ada make clipping mesh nah jadi seperti itu teman-teman teman-teman kalau mau di edit mudah ya jadi tinggal diklik aja dua kali tinggal di perbesar jangan lupa tangannya harus pas disini jangan sampai objeknya itu keluar ya ini masih bisa di edit juga menggunakan direct send tool ya nah seperti itu oke oke seperti yang tadi ya ditambahkan modelnya aja nah seperti itu teman-teman oke itu untuk modelnya dan di bagian bawah disini tinggal diberikan aksen lingkaran lingkaran aja untuk sosial media barangkali nanti diperlukan ya seperti itu tinggal di grup dan lanjut tinggal di masukkan logo di sebelah kanan dan deskripsi di bagian lingkaran ini kita masukkan salah satu fiturnya ya atau frame untuk fotonya menggunakan rectangle jangan lupa tekan sip dan juga kontrol ya kita ubah bagian yang pojoknya aja teman-teman ini oke jadi yang ini jangan ya 12 bentar kita ulangi tekan sip ini jangan tekan sip lagi nah lalu seperti ini oke ini juga jangan jangan terlalu lanjut teman-teman ya kurang lebih seperti ini kalau sudah ya di sini kita pilih lagi objek ada pet offset pet nah bisa dilihat ini minusnya kita terlalu besar ya kita kurangi aja oke satu coba nah 0,15 12 sepertinya ya boleh lah setelah itu kita seleksi dua-duanya dan gunakan sip M diklik pada bagian tengah nah ini jadi bolong teman-teman seperti itu biar mudah kita gunakan aja warna biru warna abu maksud saya kalau belakangnya warna putih teman-teman yang ini nah kalau itunya warna putih sebentar dan kita simpan di bagian tengah disini nah seperti itu jadi nanti objeknya yang ini bisa dibuatkan tiga ya nah sekarang tinggal kita masukkan deskripsinya teman-teman oke deskripsinya saya sudah siapkan disini teksnya teman-teman ya biar tidak terlalu lama untuk eh tutorial ini jadi di bagian atas bisa ditambahkan kreatif bisnis tentu tutorial ini untuk medium ya mungkin ya jadi tidak terlalu baru mengenal Adobe Illustrator nya seperti itu kalau di bagian bawah juga disini sama ini untuk deskripsinya dan tinggal ditambahkan barangkali mau dibuatkan icon juga boleh seperti itu ya jadi ditambahkan nanti ditambahkan nanti disini fitur-fiturnya atau simbol-simbol yang menggunakan layanan bisnis Anda di bawah juga masih ada sedikit untuk informasi dan untuk bagian deskripsi ada di bagian bawah frame yang ini teman-teman seperti itu ya jadi menurut saya tutorial ini untuk teksnya boleh teman-teman explore aja saya hanya eh menggunakan sampai layout sekitar 70 8 dan 90% lah untuk seksnya silahkan saya serahkan kepada anda dengan cara yang sama cara yang lebih simpel juga barangkali boleh teman-teman teman-teman disampaikan bila ada yang tidak dimengerti di dalam tutorial ini kurang lebih buatannya seperti itu dengan cara yang sama dengan konten yang sama kalau teman-teman nanti kebingungan untuk strukturnya nanti kita akan bagikan untuk eh desainnya teman-teman ya disclaimer untuk aset dari di luar pembuatan kita kita tidak membagikan oke sepertinya itu dulu teman-teman untuk tutorial kali ini terima kasih sudah bergabung mudah-mudahan bermanfaat salam belajar Nesia channel selamat menikmati